Kerubugan memiliki berbagai macam potensi mulai dari pertanian hingga pariwisata. Salah satu obyek wisata unggulan yang ada dan berhasil disulap menjadi destinasi wisata, yakni desa wisata, sumber jati pohon di pegunungan Kendeng Utara. Sesuai dengan visi-misi Bupati Kerubugan, Haja Sri Sumari, SHMM, dalam pengembangan ekonomi kerayatan dan pariwisata, wilayah ini menjadi salah satu fokus pembangunan kepariwisataan oleh pemerintah Kabupaten Kerubugan. Jati pohon indah, demikian daerah ini diculuki memiliki keindahan alam yang masih terjaga asri. Digunakan pula untuk wahana kolam renang, villa, dan homestay yang dikelola oleh masyarakat setempat. Udaranya yang sejuk sangat cocok untuk digunakan outboard. Wisata jeep camping area bahkan kini telah hadir para layak untuk olahraga. Durian, unggul, rambutan, hingga kopi dapat tumbuh suhu di sumber jati pohon, yang dibranding dengan sebutan kopi keduh. Deretan pegunungan kendang utara juga memiliki potensi terupa kuah lawa dan kuah macar yang berhasil direvitalisasi oleh pemerintah daerah serta terdapat potensi curung atau air tercurung gulingan yang begitu menawa. Tak heran, geliat perekonomian masyarakat mulai nampak dengan adanya rumah makan, kafe, serta para pedagang yang menjajahkan makanan dan minumannya. Berbagai souvenir seperti stiker, kaos yang diproduksi sendiri oleh pemuda setempat. Kelompok konten kreator yang rajin mempromosikan wisatanya menjadi industri kreatif yang tengah dikembangkan. Tradisi atau adat istiadat berhasil menjadot perhatian halayak luas dalam berbagai event kebudayaan seperti acara tahunan kirap sedekah bumi, panggelaran wayang kulit ketoprak, barongan, serta kirap boyong gerobok yang telah menjadi agenda tahunan di wilayah kecamatan gerobokan. Tak sampai di situ, pemuda-pemuda setempat menggelar event rutin seperti pentas musik yang dikemas ala Kafe Odor, serta berbagai event menarik lainnya dalam peringatan hari-hari saat. Seperti pameran peringatan 17 Agustus dan perayaan malam pergantian tahun baru. Mestinya banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Namun, dengan adanya kerjasama yang habis, pastinya menjadi hal yang mungkin jati pohon indah ke depan terus berkembang serta ikanil nasional.